Bab 1439. Kesalahan informasi. Obat khusus Neslandia luar biasa dan sangat efektif. Membuatnya selamat dari medan perang bukanlah masalah. Seperti jimat. Namun, obat-obatan tersebut terbatas dan dibagikan sesuai jumlah. Pada awalnya, prajurit Fradron sulit untuk menciptakan lebih banyak. Sangat disayangkan prajurit Fradron menerima kabar bahwa sebelum Nathan pergi, dia telah memberikan obatnya kepada istri. Putri dan ibunya. Dia tidak membawa obat itu saat pergi. Tidak berapa lama, Kirana dan Claudia menerima sebuah paket. Setelah dibuka, itu adalah obat. Nathan yang meninggalkannya untuk mereka. Melihat hal tersebut, mereka berdua semakin percaya bahwa Nathan bukanlah pengkhianat. Kamu harus kembali. Kirana memandang ke langit dan berdoa dalam hati. Claudia semakin terisak-isak. Mengapa putranya begitu sengsara sepanjang hidupnya? Sejak kecil, sampai sekarang juga seperti itu. Tetapi jika kamu bertanya kepada Nathan apa dia bersedia melakukan semua ini, dia pasti tidak akan ragu untuk melakukannya. Dia dilahirkan untuk menjadi prajurit Neslandia. Tidak pernah menyesal terlahir di Neslandia dalam kehidupan ini. Di kehidupan selanjutnya dia masih akan menjadi orang Neslandia. Di kediaman leluhur Andersen Anhemia. Sadi dan yang lain menemui Kirana. Kirana, aku beritahu kamu sebuah rahasia. Menurut berita dari Skynia Nathan Clark ditemukan di sebuah mansion di Haejo. Mendengar ini, seluruh tubuh Kirana gemetar. Haha. Nathan Clark memang pengkhianat. Dia membelot dari Neslandia dan hidup mewah di luar negeri. Kabarnya mansion itu bernilai triliunan. Dan ada ratusan pelayan. Kirana. Ini bukan omong kosong. Ada bukti nyata. Apa kamu masih menunggu dia kembali? Sudah tidak mungkin. Kabarnya kakinya sudah sembuh. Titik-titik-titik. Sadi dan yang lain mengkritik perilaku Nathan. Memang. Tidak ada asap tanpa api. Seperti yang dikatakan orang-orang dari Wangsa Daskuteon. Skynia memang menyadari keberadaan Nathan. Tapi sebelum mereka menemukannya, Nathan telah dibawa pergi. Jadi Skynia mengarang berita bahwa Nathan telah membelot ke Skynia. Dan mempublikasikannya secara besar-besaran. Awalnya, mereka sudah melupakan Nathan. Namun karena melihatnya, mereka mengumumkannya ke dunia luar. Ketika mereka mendengar bahwa Nathan masih hidup di Skynia, prajurit Frodron dan semua orang Glaceon terkejut. Orang lain tidak tahu identitas Adipati Agung. Tapi mereka mengetahuinya. Apa mungkin Nathan Clark benar-benar masih hidup? Hal yang mustahil. Mereka mengonfirmasi berulang kali. Dia tidak mungkin masih hidup. Satu-satunya kemungkinan adalah Skynia memalsukan berita untuk memfitnah Nathan dan Neslandia. Lagipula, orang-orang ini bersekongkol dengan negara Warregel. Sangat mahir menggunakan taktik semacam ini. Prajurit Frodron segera memastikan bahwa ini adalah sesuatu yang dibuat-buat. Mereka menganggap Skynia mengarangnya. Padahal Skynia benar-benar melihatnya. Hanya saja ada kesalahan informasi di masing-masing pihak. Yang satu tidak tahu bahwa Nathan Clark adalah Adipati Agung. Satunya lagi tidak tahu bahwa Skynia benar-benar melihat Nathan Clark. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Suidan. Ketika mereka mendengar bahwa Nathan masih hidup, mereka tidak percaya. Mereka hanya menganggap ini taktik Skynia untuk menyerang Neslandia. Tapi efek itu berhasil. Adipati Agung gugur terlebih dulu. Kemudian diikuti mantan Dewa Perang Kunlun membelot ke Skynia. Itu adalah serangkaian pukulan pada Neslandia. Pangeran William melihat efeknya sangat bagus. Lalu secara khusus menghadiahkan lima pulau kepada Aliansi Revolusi Kebebasan. Dia bahkan memberi hadiah besar kepada dalang dan rencana ini. Macan hitam. Kirana ingin menjelaskan kepada orang lain bahwa Nathan tidak membelot. Bukti yang lebih meyakinkan adalah obat yang ditinggalkan Nathan untuknya. Namun, dia masih mengerti pepatah seseorang akan hancur karena kemampuannya mengundang keserakahan orang lain. Begitu orang mengetahui keberadaan obatnya, akan ada orang yang mengincarnya. Dia hanya bisa menunggu dalam diam. Menunggu Nathan kembali untuk membuktikan semuanya. Bab 1440. Lahir baru. Dua bulan berlalu dengan cepat. Bahkan Gunung Giurong sudah tumbuh beberapa tunas hijau. Terlahir kembali. Nathan pun terlahir seperti baru. Hidup kembali. Di pulau misterius Daskuteon ini. Hampir semua tubuhnya dipulihkan. Kekuatannya lebih besar dari sebelumnya. Adipati Agung. Kamu bisa pergi sekarang. Tapi jangan mengatakan keberadaan kita kepada siapapun. Ya. Hal ini dilakukan oleh dirimu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dan kami tidak membutuhkanmu untuk membalas kebaikan kami. Kami diminta tolong oleh orang lain. Cepatlah pergi. Anggap saja kamu tidak pernah melihat kami. Beberapa orang dari wangsa Daskuteon menasihati dan menghimbau ribuan kali. Nathan tersenyum tak berdaya. Ini bermaksud meminta dirinya untuk menyembunyikan keberadaan Daskuteon dari Neslandia. Namun kekuatan tersembunyi ini bisa dianggap telah membantu Neslandia. Di masa depan. Jika wangsa Daskuteon dalam masalah. Aku Nathan Clark. Akan membantu. Nathan berkata dalam hati. Tapi siapa sebenarnya yang meminta wangsa Daskuteon membantunya? Nathan belum menemukan jawabannya. Beberapa anggota wangsa Daskuteon tetap bungkam dan tidak membeberkan informasi sedikitpun. Sekitar sehari kemudian. Nathan naik perahu ke wilayah laut di timur Neslandia. Hal yang tidak dia duga sedang diadakan darurat militer di area ini. Ada banyak tentara yang bersiaga. Seolah-olah akan terjadi perang kapan saja. Nathan langsung mengerti bahwa ini adalah upaya Neslandia untuk mencegah serangan musuh. Lagi pula. Pada saat seperti ini. Semangat Neslandia menurun. Dan ini adalah waktu terbaik musuh. Oleh karena itu. Orang yang memasuki Neslandia seperti Nathan harus diperiksa satu per satu. Yang lebih menakutkan lagi adalah Nathan sekilas melihat pria Ninel dan Nicholas Mitchell. Tentu tidak mengherankan. Pada saat ini. Dua dewa perang berjaga di sini adalah hal yang wajar. Segera. Keduanya juga melihat Nathan. Ini sangat mengejutkan mereka. Nathan Clark. Apa itu kamu? Kamu berani kembali. Dasar pengkhianat. Nicholas Mitchell bergegas maju dengan agresif. Pengkhianat adalah aib. Harus dibunuh. Lihat bagaimana Adipati Agung berjuang untuk Neslandia. Dan coba lihat dirimu sekarang. Apa kamu tidak merasa malu? Jika aku jadi dirimu. Aku akan bunuh diri dan melompat ke laut. Titik-titik-titik. Semua orang sudah tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan Adipati Agung. Melihat seorang pengkhianat muncul. Bisa dibayangkan kemarahan mereka. Aku juga sangat kecewa padamu. Kalian berdua sama-sama pergi ke Skainia. Adipati Agung menjadi pahlawan yang tiada duanya. Tapi kamu menjadi pengkhianat yang dimaki semua orang. Priyani Nel memandang Nathan dengan kecewa. Tapi aku bisa mendengarkan penjelasanmu. Karena kamu sudah kembali. Ah. Tidak. Kamu sudah pulih. Kamu sudah sembuh. Segera Priyani Nel menyadari Nathan tidak duduk di kursi roda dan tubuhnya telah kembali normal. Sudah sembuh. Baru saat itulah Nicholas Mitchell bereaksi. Dan memandangi Nathan dengan berlebihan. Ini adalah alasanku. Aku pergi ke Skainia untuk menyembuhkan tubuhku. Sekarang aku telah sembuh. Aku kembali untuk terus melayani negara. Nathan berkata terus terang sambil tertawa. Dia sangat bersuka cita. Sekarang dia tidak lagi berstatus orang cacat di kursi roda dan Adipati Agung. Dia merasa tidak memiliki beban. Kali ini. Tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dia bisa dengan bebas menggunakan tangan dan kakinya untuk melakukan hal yang besar. Kamu benar-benar sudah sembuh. Nicholas Mitchell dan Priyani Nel mengamatinya dan Nathan benar-benar kembali normal. Ya. Apa kalian masih berpikir aku pengkhianat sekarang? Bagaimana aku Nathan Clark bisa berhianat? Tanya Nathan. Semua orang menggelengkan kepala. Tapi setelah dipikir-pikir. Meski dia tidak sebaik Adipati Agung. Tapi dia juga pahlawan Neslandia. Bagaimana dia bisa berhianat? Skainia yang memfitnahnya. Sengaja mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk menyerang Neslandia. Melihat Nathan pulih. Nicholas Mitchell sangat senang. Karena dia akhirnya bisa memenuhi oksesi di hatinya. Mengalahkan Nathan Clark sekali lagi. Bersambung.